Halo teman-teman semuanya, setelah ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga Lumix S9. Kamera ini ukurannya sangat compact, tapi sensornya full frame, dan bisa ganti lensa lagi. Lumix S9 ini menggunakan L-mount, yang pada awalnya dibuat oleh Leica. Lalu Panasonic dan Sigma bergabung dan mendirikan L-Alliance di tahun 2018, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Sekarang sudah banyak kamera dan lensa L-mount yang tersedia, tapi kamera full frame yang compact dan fiturnya canggih tidak banyak. Lumix S9 ini adalah salah satunya. Yuk kita langsung eksplor aja S9 ini. Kesan awal saya, kamera ini sangat ringan untuk kamera bersensor full frame, hanya 403 gram saja tanpa baterai. Kalau kita lihat dari depan, kamera ini terlihat sangat minimalis. Hanya ada lampu autofocus assist, dan tombol untuk mengunci lensa. Lumix S9 ini tersedia dalam beberapa warna. Ada crimson red, dark olive, night blue, dan yang saya pegang ini adalah jet black atau hitam. Speknya sama, cuma warna dan tekstur kameranya saja yang berbeda. Kalian sendiri suka yang mana? Kalau saya sih, yang merah dan hijau tua sepertinya keren ya. Di bagian atas kamera, ada coat shoe untuk memasang aksesoris. Sayangnya tidak ada kontak elektroniknya, jadi tidak bisa buat menternagai flash atau mic ya. Dan ada mode dial yang pilihannya menurut saya cukup lengkap. Dari intelligent auto, PASM, movie mode, dan juga ada 3 custom mode, disertai dengan SNQ mode. Selanjutnya, ada tuas on-off, ada tombol kompensasi exposure, tombol record video, dan tombol shutter, dan juga dial utama untuk mengganti setting yang penting. Di bagian belakang, ada layar yang bisa diputar segala arah. Layar ini sedikit menonjol dari bodi kamera. Ada tombol loot atau LUT, untuk akses mengganti LUT, dan juga ada tombol AF-ON. Menariknya, tombol LUT ini ditempatkan cukup strategis dan mudah dijangkau oleh jempol saya. Di belakang bawah kanan ada beberapa tombol, tapi tombolnya tidak menonjol, rata dengan bodinya. Ada bagus dan enggaknya sih. Bagusnya tidak mudah kepencet tanpa sengaja saat kita bawa-bawa. Tapi enggak enaknya, kita harus melihat dulu nih tombolnya ada di mana, baru kita bisa tekan tombolnya. Saya sendiri suka tombol yang menonjol. Jadi dengan merabah saja, kita sudah tahu tombolnya di mana dan tinggal tekan saja. Di bagian tengah, ada roda dial yang ini agak kecil. Tata letak tombol dan dial ini mirip sekali dengan kamera compact Panasonic. Jadi teman-teman yang pernah pakai Lumix LX100 misalnya, akan merasa familiar. Di bagian kanan kamera ada dua port. Ada USB-C dan juga micro HDMI. Dan di bagian bawah, ada tempat baterai dan memory card. Baterai yang digunakan sama dengan Lumix S5 dan memory card-nya satu slot saja menggunakan SD card. Terakhir, di bagian kiri atas, ada port untuk audio eksternal. Tidak ada headphone jack untuk monitoring audio. Setelah mengeksplor kameranya, kita mulai bahas ya apa saja fitur-fitur penting di kamera ini dan bagaimana kualitas hasil foto dan videonya. Fitur-fitur kamera ini mirip sekali dengan Lumix S5 Mark II. Sensornya 24MP, full frame, dan juga lensanya itu L-mount dengan 5 axis stabilization dan juga sistem autofocus, face detection, PDAF yang sudah handal untuk foto maupun video. Meskipun bentuk dari Lumix S9 ini seperti kamera film rangefinder, tapi sebenarnya Lumix S9 ini lebih difokuskan ke content creator yang utamanya lebih banyak merekam video. Tanda-tandanya jelas, tidak ada mechanical shutter, tidak ada jendela bidik, adanya coach you, bukan hot you, tidak punya flash, dan juga ada tombol LUT sendiri untuk video. Dan kualitas dan video-video-nya juga luar biasa, mencapai 6K 30p 420 10-bit. Dan untuk 4K-nya itu bisa 60p 422 10-bit dengan crop factor 1,5x. Plus ada fungsi profesional seperti vlog gamma. Sistem autofocus-nya juga sudah bagus, bisa mendeteksi berbagai subjek, seperti wajah dan mata, dan juga bisa mengikutinya dengan lancar saat foto maupun merekam video. Jauh lebih baiklah daripada kamera Lumix S generasi awal. Lumix S9 ini sepertinya memang dibuat khusus untuk generasi yang pengen semuanya serba cepat dan praktis. Yang pengen foto videonya keren siap tayang. Editing seperti post-processing, color grading, dan lain-lain itu, kalau bisa di segitu saja. Makanya tombol LUT ini menjadi sangat penting. Kita bisa upload LUT sendiri, yang pada dasarnya semacam preset atau profil khusus ke dalam kamera ini. Jadi tiap kali kita foto atau video, sudah matang hasilnya dengan warna dan tonal yang kita mau. dan tentunya siap ditayangkan. Bagi yang awam tentang LUT dan nggak punya LUT sendiri, bisa mulai dari download file LUT yang gratis ya, yang disediakan oleh Panasonic sendiri. Nama lamanya adalah Creators LUT. Lumix ini ternyata nggak pelit juga ya, karena memori di kameranya bisa menampung sampai dengan 39 LUT ya. Luar biasa juga ya. Untuk loading LUT-nya juga relatif mudah. Simpan dulu filenya ke kartu memori, terus di kamera akses saja menu yang namanya LUT Library. Lalu kita tinggal load aja LUT-nya ke kamera. Kalau mau transfer via Lumix Lab, aplikasi yang baru dari Panasonic, dari ponsel langsung ke kameranya itu juga bisa. Saya sendiri sempat mencoba LUT yang bernama S9, karya Suke Fuji, untuk pemandangan malam di perkotaan. Dan hasilnya oke juga saya lihat, langsung dari kamera nggak perlu report edit lagi. Sudah terkesan sinematik. Yang saya senang adalah kekuatan tiap-tiap LUT itu juga kita bisa atur. Soalnya kadang-kadang kita hanya mau tambahin sedikit warna ya, supaya mood dalam foto atau footage video kita itu bisa sedikit lebih mantap ya. Tapi kita tidak mau warna aslinya berubah total. Terima kasih telah menonton! Saat launching Lumix S9 di Jakarta, saya sempat mencoba merekam video dalam orientasi horizontal dan juga vertikal. Dan saya juga mencoba beberapa lensa, di antaranya 20-60mm, 18-18mm, dan juga 50mm f1.8. Ketiganya punya motor atau fokus yang cukup gesit untuk mengikuti roller skater yang bergerak sangat cepat. Dan kondisi saat merekam video itu juga cukup menantang ya, cukup gelap ya. Hanya menggunakan lighting apa adanya yang tersedia saat itu. Dan ISO yang saya gunakan berkisar di antara ISO 1250-6400. Tapi menurut saya kualitas videonya masih terlihat baik-baik saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya tidak begitu sering merekam video. Tapi setelah saya mencoba S9 ini, saya jadi lebih termotivasi, lebih semangat gitu loh merekam video. Karena ukuran S9 yang compact dan juga mudah digunakan. Hasilnya juga langsung matang ya, karena saya bisa pakai real-time LED. Saya rasa kamera semacam ini bakal sangat menyenangkan untuk dibawa jalan-jalan. Tidak memberatkan, terlihat casual, sehingga saat kita travel, orang-orang di sekitarnya tidak mengira kita seorang profesional atau wartawan. Jadi kita bisa lebih santai, mereka bisa lebih santai, tidak nakut-nakutin mereka, dan juga tidak terasa mengintimidasi. Bersama Lumi S9 juga diluncurkan aplikasi Lumix Lab. Aplikasi ini bisa buat transfer foto dan video dengan cepat, dan juga bisa edit foto video seperti color grading, cropping, dan sebagainya. Dan juga kita bisa membuat preset sendiri dan kita save sebagai LUT. Jadinya nantinya bisa diaplikasikan ke foto video lainnya kalau kita mau. Lumix Lab ini juga bisa buat download LUT yang dibagikan oleh creator-creator lainnya. Dan kemudian kita bisa transfer ke kameranya. Setelah masuk ke kamera, kamu bisa pakai sebagai real-time LUT untuk langsung menggunakannya dan mengaplikasikannya ke video yang kamu akan ambil. Kalau mau share ke medsos, langsung dari Lumix Lab ini, ini juga bisa. Saat saya mereview S9 ini, Lumix Lab ini baru tersedia untuk dua kamera, yaitu Panasonic Lumix S9 yang saya pegang ini, dan juga GH7 yang juga baru diumumkan. Kedepannya akan tersedia juga, akan kompatibel juga dengan kamera Lumix lainnya, seperti Lumix S5 Mark II, Mark II X, dan juga G9 Mark II. Salah satu hal yang menurut saya penting untuk dikembangkan L-Mount Alliance ke depan adalah lensa-lensa compactnya untuk nemenin S9 ini. Karena kalau saya pasang lensa yang agak panjang, katakanlah lensa-lensa Lumix yang bukannya f1.8, seperti 24mm atau 50mm f1.8, keseimbangan bodinya sudah sedikit berat ke depan. Lensa-lensa dengan panjang kurang lebih 4 cm, dan beratnya tidak lebih dari 300 gram, sepertinya lebih pas. Sepertinya Sigma sudah punya beberapa lensa L-Mount yang compact, yang cocok buat S9, seperti Sigma 17mm R4, dan juga Sigma 45mm f2.8, yang berat masing-masing lensanya hanya sekitar 200 gram saja. Jadi harapan saya, kedepannya Lumix memperbanyak lensa-lensa seperti itu. Kalau teman-teman mau pasang lensa yang agak besar dan berat, saran saya, teman-teman bisa pasang aksesoris tambahan, yaitu handgrip untuk S9 ini. Supaya pegangannya lebih mantap dan juga seimbang. Kalau kita punya lensa-lensa Leica M yang manual fokus dan mungil-mungil, itu menurut saya juga oke juga dipasang di kamera semacam ini. Karena bentuk Lumix S9 ini mirip sekali dengan Leica M. Tentunya kita tidak bisa pasang langsung, harus pakai adapter yang namanya M2L. Memang sih, sistem autofocus canggih dari S9 ini jadi nggak berguna kalau kita pasang lensa-lensa manual. Tapi 5 akses stabilization-nya itu akan sangat membantu. Dan juga dia punya layar putar yang mantap untuk foto low angle atau untuk foto portrait. Kamera Lumix S9 ini memang bukan kamera yang lengkap dan sempurna. Sebaliknya, ada beberapa hal yang justru nggak ada. Nggak ada jendela bidik, mechanical shuttle, hot shoe, dan sebagainya yang mungkin bisa jadi deal breaker bagi sebagian fotografer dan kreator pada umumnya. Tapi di sisi lain, ketiadaan fitur-fitur itu membuat kamera ini bisa sangat compact dan harganya pun jadi lebih terjangkau. Jika teman-teman pengen fitur yang lebih lengkap, sebenarnya sudah ada Panasonic Lumix S5 M2. yang value-nya menurut saya juga sangat oke sebagai kamera hybrid yang bagus untuk foto dan video. Harga terakhir Lumix S5 M2 ini sekitar 30 juta. Mungkin hanya sedisi beberapa juta dari S9 ini dan patut kalian pertimbangkan juga. Karena desain yang seperti ini, S9 ini sempat memicu polemik di kalangan reviewer. Menurut saya, yang penting teman-teman tahu kelebihan dan keterbatasan dari S9 ini. Jadi setelah teman-teman beli, tidak merasa kecewa. Kamera ini menurut saya juga tidak cocok untuk creator yang merekam video dalam waktu yang sangat panjang. Misalnya untuk wawancara podcast, apalagi di kondisi yang panas nih. Untuk itu, lebih baik teman-teman memilih kameranya ada built-in fan-nya seperti S5 atau S1 Edge yang juga bisa merekam video dalam durasi yang tidak terbatas. Kamera ini juga kurang cocok bagi fotografer yang mungkin ke depannya berencana belajar fotografi yang lebih advance. Misalnya ingin belajar dengan menggunakan flash atau untuk fotografi yang agak ekstrim. Misalnya fotografi olahraga atau fotografi satvalia. Menurut saya kamera semacam Lumix S1 Edge ini bakal cocok sebagai kamera casual untuk motret dan merekam video-video pendek. Creator food, travel, daily vlog yang rutin posting konten setiap hari itu akan cocok menggunakan kamera ini. Kalau kalian fotografer dan videografer profesional, S9 Edge ini juga cocok sebagai kamera kedua. Misalnya untuk scouting, untuk strip fotografi, dan karena ukurannya yang sangat compact, kondisi-kondisi di mana kamera compact yang ringan lebih menguntungkan, misalnya saat trekking atau hiking, ini juga sangat meringankan. Bagusnya lagi, S9 ini kan sensornya sudah full frame ya, 24MP. Mirip dengan S5 atau S1 misalnya. Jadi kalian tidak berkompromi dengan kualitas foto dan videonya, terutama di kondisi cahaya yang gelap. Harapan saya, mudah-mudahan sistem kamera dan lensa L-Alliance ini bisa makin berkembang, bukan hanya kameranya saja, tapi juga lensa-lensanya. Terutama yang mungil-mungil atau istilahnya pancake. Sehingga Lumix S9 ini punya banyak pilihan lensa yang sepadan untuk S9. Kabar baiknya, Lumix S9 juga sudah launch dan siap untuk di pre-order. Harga kamera ini Rp 22.999.000 Ya, istilahnya Rp 23.000.000 Free handgrip juga dari SmartRig untuk teman-teman yang pre-order, dan Rp 27.000.000 dengan paket lensa 20-60mm f3.5-56. Untuk link pembeliannya, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Bagi saya, harga Rp 23.000.000 body only ini termasuk harga yang cukup bagus. Apalagi sudah bonus grip yang harganya sekitar Rp600.000 Terima kasih yang sudah menyimak video ini Dan dukung info fotografi dengan like, subscribe Dan sampai jumpa lagi di review berikutnya